Nasib apes dialami oleh Juwariah, wanita berusia 40 tahun, warga dusun Jalen Darungan, Desa Jalen, Kecamatan Genteng, ditabrak lari oleh orang tidak dikenal. Tepatnya di depan Rumah Sakit Geraha Medika, masuk Desa Yosomoyo, Kecamatan Gambiran, pada selasa pagi. Juwariah yang saat itu sedang menjaga saudaranya sakit di Rumah Sakit Geraha Medika tersebut, sekitar pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat, hendak mencari air hangat di warung yang lokasinya ada di depan Rumah Sakit. Namun as, korban yang saat itu hendak menyeberang jalan dari Barat ke Timur, ditabrak orang tak dikenal dari arah utara ke Selatan dengan kecepatan tinggi. Setelah menabrak Juwariah hingga tak sadarkan diri, pengendara motor tersebut malah melarikan diri ke arah selatan tanpa menghiraukan korban yang saat itu tersungkur di tengah jalan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melaporkan ke unit lantas polosek Gambiran dan juga mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Geraha Medika untuk mendapat pertolongan. Karena waktu masih terlalu pagi, warga yang hendak mengejar pelaku tabrak lari juga ketinggalan jejak. Ada kendaraan dari arah utara langsung menabrak korban. Untuk pengendara langsung kelarikan diri, jadi tabrak lari. Untuk jalur ini, untuk pengendara berhati-hati karena banyak perkantoran, banyak masakit. Akibat kejadian tersebut, Juwariah mengalami patah tulang pada bau dan harus mendapat perawatan medis intensif. Sedangkan untuk pengendara sepeda motor tersebut dalam pengejaran pihak kepolisian. Dhani Eka, JTV Sampai jumpa di video selanjutnya.